Satreskim Narkoba Poresgimahi berhasil meringkus 20 orang yang terbukti mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jadi sabu, ganja, tebak, kaos, sintesis, dan juga obat keras sedilai 1 miliar rupiah. Penangkapan tersebut merupakan dalam kurun waktu sepanjang bulan Agustus 2024. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat dan hasil pengembangan dari 20 pelaku. Salah satu pengembangan sabu digerbek di sebuah rupah kontrakan di Karawang, Jawa Barat. Dan hasil dari penyelidikan mendalam jajaran Satres Narkoba Poresgimahi menyita barang bukti berupa sabu seberat 223,83 gram, 69,99 gram ganja, 355,18 gram tebakau sintetis, hingga 2.852 butir obat keras. Yang setara dekat nilai 1 miliar rupiah. 20 pelaku mengedarkan narkoba di wilayah Bandung Raya dengan berbagai modus seperti janji di satu tempat, lalu kemudian mengirimkan titik lokasinya kepada pemesan atau bertemu langsung seperti COD, serta modus pesan online. Dan untuk pengetahuan lebih lanjut terkait dengan Kapan 20 tersangka yang berperan sebagai pengedahan narkotika senilai 1 miliar rupiah di Cimahi, Jawa Barat. Kita telah terhubung langsung dengan Kapolres Cimahi, ada AKB Petri Suhatanto. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Mbak. Pak Tri, ini kan pengungkapan kasus ini dilakukan sepanjang bulan Agustus 2024, yang menjadi kasus dengan nilai terbesarkah sepanjang tahun 2024? Baik, perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan salah satu bukti bahwa kami dari pihak kepolisian, khususnya Pores Cimahi, berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terkait dengan dendam-dendam yang berubah. Untuk pengungkapan ini sendiri, ini kita lakukan selama hampir satu bulan ya, dari awal bulan Agustus sampai dengan akhir tanggal 27 Agustus, yang kita amankan adalah sebanyak 20 orang tersangka, di mana 20 orang tersangka ini terdiri dari 9 orang tersangka pengedar dan kurir sabu, kemudian 4 tersangka terkait dengan ganja, kemudian 3 tersangka terkait dengan tempat keosentasis, dan 4 tersangka terkait dengan obat keras tertentu. Di mana dari 20 tersangka ini, itu tersangkut menjadi 16 kasus yang kita lakukan proses penyelidikan maupun penyelidikan. Dan tentu saja ini bukan akhir, dan kita terus akan melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga nantinya kita bisa mengungkap kepada bandar-bandar lainnya. Oke, tadi kan totalnya informasinya ini adalah 1 biliar rupiah begitu Pak, dari tangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah angka ini memang yang terbesar sepanjang tahun 2024 ini? Saya kira belum terbesar Mbak ya, karena memang pengungkapan yang kita lakukan ini akan terus berkelanjutan ya. Memang sampai dengan bulan ini, apabila kita nominalkan rupiah dengan barang bukti yang kita amankan, dan kita cita ini mendekati 1 miliar rupiah. Oke, nah yang juga menarik adalah bahwa informasinya pengendaraan alkoba ini juga menggunakan sistem COD, atau cash on delivery, ataupun pengiriman via online begitu. Bagaimana sebenarnya modus yang hal ini dijalankan begitu Pak? Baik, perlu disampaikan bahwa dari pengungkapan yang kita lakukan, ada kasus yang menurut kami menjadi bahan proses penyelidikan lebih lanjut, bahwa memang mereka mencari kurir-kurir yang nantinya mereka gaji setiap mereka berhasil mendagangkan atau berhasil menyerahkan barang pembeliannya itu kepada pembelinya. Nah, dari penangkapan yang kita lakukan, yang kita kembangkan sampai dengan Karawang, ternyata mereka sebelum mendaftarkan diri menjadi kurir, mereka mengirimkan KTP-nya untuk didata oleh bandarnya, kemudian setelah itu mereka bekerja dengan melalui hubungan teleponnya. Oke, berarti platform untuk antara penjual dan juga pembeli ini berkomunikasi, apakah memang melalui aplikasi-aplikasi belanja online seperti masyarakat umumnya menggunakan begitu platform e-commerce atau lain sebagainya, atau seperti apa Pak? Yang kita ketahui baru sampai saat ini adalah melalui Facebook maupun Instagram. Oke, jadi menggunakan sosial media untuk berkomunikasi begitu ya Pak ya? Berarti tadi Bapak sebutkan ada kurir juga yang sengaja di-hire ataupun dipekerjakan begitu dengan digaji dengan sedemikian rupa untuk kemudian mengirimkan paket yang kemudian sudah dipesan. Nah, apakah memang kurir ini mengetahui Pak apa yang dikirim atau seperti apa? Tahu, jadi memang mereka mengetahui dan memang kurir ini juga sebagai pemakai. Oke, jadi sebelum mereka mendaftarkan diri untuk menjadi seorang kurir, mereka juga seorang pemakai ya, akhirnya sebagian mereka pakai juga. Oke, apakah ini cukup sulit juga Pak dalam mengejar pelaku yang kemudian memegunakan ataupun memesan narkoba ini via online? Setiap penggunaan kasus pasti ada kendala dan hambakan, namun tidak mengurangi langkah kami untuk bisa melakukan proses penggunaan, terkait dengan tindak-tindak penyelagunan narkoba ini. Oke, apakah memang kurir ini juga ada yang berprofesi sebagai ojek online juga mungkin, Pak Tri? Sampai saat ini belum, belum ada. Kami temukan yang berhubungan dengan ojek online. Jadi memang mereka menghayar memang sebagai kurir untuk melakukan perdagangan penyelagunan narkoba ini. Baik, Pak Tri, dari pengungkapan kasus ini selain modus cash on delivery atau COD ya, dan juga pesan via online ini, apalagi ada temuan penarik yang kemudian Pak Cimahi temukan begitu terkait dengan penggunaan narkoba yang sampai saat ini masyarakat juga perlu waspadai juga begitu ya, Pak? Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa memang penyelagunan narkoba ini akan terus berkembang dengan adanya teknologi yang sekarang ya, melalui media sosial ya. Saya kira perlu bijak kita mengelola media sosial ini dengan baik. Kemudian, apa yang dilakukan oleh para pelaku ini untuk bisa mengedarkan narkoba ini itu dilihat dari seiring berkembangnya teknologi yang ada ya. Namun memang perlu kita ketahui bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti mereka akan meninggalkan rendah jejak ya, meninggalkan kelemahannya yang tentu saja itu bisa melakukan kita lakukan pengungkapan. Dan walaupun memang secara perlu disampaikan, kalau kita berhubungan dengan narkoba, pasti berhubungan dengan sel-sel. Jadi setiap pengedar dengan pengedar itu kadang-kadang tidak saling berhubungan ya. Namun tentu saja ini tidak menyuruhkan kita untuk terus melakukan pengungkapan sampai dengan kita bisa mengungkap benar-benar besarnya yang beredar di wilayah Pak Cimahi khususnya. Baik, pentingnya pengelolaan sosial media dengan baik dan benar. Juga pengawasan dari orang tua mungkin ya Pak untuk bisa mengawasi anak-anak. Karena sosial media sangat mudah digunakan dan juga dicapai begitu oleh anak di bawah umur. Terima kasih atas informasinya. Pak Cimahi akan BP Tri Suhartanto. Selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.